Intro Seperti saya sudah sering bilang kematian-kematian jurnalis dan pengamatan Karena saya sebenarnya tetap sama inspirasinya Walaupun dengan mindset yang beda Selalu mengambil tema-tema lingkungan dan kehidupan subkultur Masalah visualisasi, saya banyak mengambil komik-komik Tentunya setelah saya proses satu lagi Kemudian dengan inspirasinya dari lukisan anak-anak Dan screen art Itu semua saya jawab, saya bikin fusion Sehingga menjadi karya yang khas saya Maksudnya saya orang yang suka bersosialisasi dengan berbagai kalangan Jadi bahkan di tempat tinggal saya di Basel Saya lebih banyak punya kenalan atau berkeman dengan orang-orang dari desain Jadi ada patient designer, ada graphic designer, fotografer, arsitek Dan juga para musisi rock dan punk di kota Basel Biasanya kalau seperti di kanvas-kanvas yang saya tampilkan di beberapa pameran atau art fair Biasanya satu setengah kali dua meter Saya bisa selesaikan 3 minggu kalau saya mau kerja ini Sebetulnya waktu itu urban art belum dikenal seperti sekarang Tapi saya sudah melihat gejala itu jauh sebelumnya Bahkan tahun 90-an atau akhir 80-an Itu sebuah fenomena yang menarik sebetulnya Karena sebetulnya urban art atau street art Salah satu bentuk urban art adalah street art Tapi lebih kepada sticker, fotocopy, dan sebagainya Itu justru keluar dari orang-orang yang bukan dari seni lukis Grafik desain, basicnya Karena itu fenomena yang menarik sebetulnya Dan mereka juga sebetulnya berekspresi Tidak untuk komersial Ada sebagian yang memang menolak untuk pameran di galeri Dan lebih memilih jalanan atau public space Untuk mereka secara gerilya Secara underground Kemudian ada beberapa yang memang tidak diterima di galeri yang sudah mapan atau galeri biasa Kemudian juga akhirnya memilih jalanan dan keterusan Pesan tidak ada Karena mereka sudah sangat progresif dan aktif Dan juga saya pikir sekarang masalahnya perlu lebih membuat networking Lebih luas lagi Dan mereka sudah mulai melakukannya Beberapa nama sudah Mulai pameran di Fransis Di Amerika, di Australia Ya, mehingga Ya Pesan saya Artinya Bagaimana Membuat Street art yang juga Tidak hanya sekedar visual Tapi juga punya pesan khusus Untuk publik yang lebih luas Yang berada di jalanan Atau di mana saja Dengan pesan-pesan Yang lebih Punya arti Artinya ada pesan politik Atau lingkungan Atau masalah sosial Dan sebagainya Jadi Ada message Dan itu Art moment Harus lebih aktif lagi Dan juga Bisa Menjadi Salah satu Akter yang Itu Representa Teknik Menik selamat menikmati